Hai Sobat Ngopi, kebakaran di gedung tinggi atau area sulit dijangkau sering menjadi tantangan besar bagi tim pemadam kebakaran. Namun, kemajuan teknologi menghadirkan solusi inovatif berupa drone pemadam kebakaran. Beberapa perusahaan, seperti General Aviation Equipment Manufacturing dan Ehang di China, telah mengembangkan drone dengan kemampuan luar biasa. Teknologi ini mencakup kemampuan menjatuhkan air dalam jumlah besar, membawa bom pemadam, serta memantau api dengan kamera termal. Berikut adalah 9 drone pemadam kebakaran canggih dari China yang luar biasa. Dalam latihan terbaru di Chongqing, drone pemadam kebakaran khusus untuk gedung-gedung tinggi telah dikerahkan. Dikembangkan oleh General Aviation Equipment Manufacturing, drone ini menjadi salah satu yang pertama di kelasnya. Dirancang khusus untuk menangani kebakaran di ketinggian. Dengan kecepatan penyebaran tinggi, drone ini mampu mencapai ketinggian 200 meter hanya dalam 30 detik. Selain itu, desainnya memungkinkan operasi di lingkungan yang menantang, termasuk area sulit dijangkau atau lokasi yang tidak dapat diakses oleh peralatan pemadam kebakaran konvensional. Drone ini diandalkan dalam situasi di mana metode pemadaman tradisional kurang efektif, seperti ketika truk pemadam tidak dapat dengan mudah mencapai lokasi kejadian. Tujuan utamanya adalah memadamkan kebakaran di gedung tinggi serta mendukung operasi penyelamatan, termasuk mengevakuasi korban dan mengirimkan peralatan penyelamatan. Aerial Scoper Drone Aerial Scoper Drone, dikembangkan oleh perusahaan American Drone, dirancang khusus untuk pemadaman kebakaran dengan kemampuan menjatuhkan air atau bahan pemadam dalam jumlah besar. Selain berfungsi sebagai alat pemadam, drone ini juga digunakan dalam operasi penyelamatan dan pemantauan kebakaran. Berkat dilengkapinya kamera pencitraan termal serta sensor canggih lainnya, dengan kapasitas angkut hingga seribu galon air, setara dengan sekitar 3785 liter, drone ini mampu memberikan respon yang efektif dalam situasi darurat. Desainnya yang kompak dan kemampuan manuver tinggi, memungkinkan drone ini menjangkau area yang sulit diakses oleh peralatan pemadam kebakaran konvensional. Penggunaannya tidak hanya mempercepat waktu respon, tetapi juga secara signifikan mengurangi risiko bagi tim penyelamat dan meningkatkan efektivitas koordinasi di lapangan. Perusahaan Advanced AI Solutions telah mengembangkan sistem pemadam kebakaran mutakhir yang memanfaatkan UAV untuk menangani kebakaran di darat. Drone ini dilengkapi teknologi canggih dan berperan penting dalam deteksi serta pemadaman api secara cepat, sekaligus memberikan informasi real-time kepada tim pemadam kebakaran. Dengan kemampuan beroperasi secara otonom, drone ini dapat mengurangi risiko bagi petugas pemadam. Dilengkapi kamera termal, drone ini mampu mendeteksi kebakaran dari jarak hingga 5 mil, bahkan dalam kondisi visibilitas rendah seperti kabut, asap, atau hujan. Sistem kecerdasan buatan yang terintegrasi memungkinkan pemrosesan data secara real-time, sehingga meningkatkan efisiensi koordinasi tim pemadam. Salah satu fitur utama drone ini adalah kemampuannya dalam memadamkan kebakaran. Di bekali tangki berisi bahan pemadam serbuk, drone ini mampu menangani area kebakaran kecil secara efektif. Dengan kapasitas muatan hingga 12 kg serbuk pemadam, sistem pelepasan cepat memastikan respon yang akurat dan efisien. Perusahaan di Okma Kings telah meluncurkan UEFI berat untuk pemadaman kebakaran yang diberi nama drone ZT-50. Drone ini dilengkapi dengan sistem canggih, yang mampu menyemprotkan air atau bahan pemadam lainnya, seperti serbu kering. Dengan kapasitas hingga 50 liter dalam satu kali operasi. Dengan kemampuan ini, ZT-50 dapat merespon kebakaran dengan cepat dan mencakup area seluas 200 meter persegi dalam hitungan menit. Selain itu, drone ini juga dapat membawa bom pemadam kebakaran yang dijatuhkan secara vertikal untuk menargetkan titik api dengan presisi tinggi. Desain ZT-50 menggunakan paduan aluminium kelas penerbangan, yang memberikan kekuatan serta keandalan struktural optimal. Didukung oleh enam rotor dan mesin bertenaga 17,5 tenaga kuda, drone ini mampu bertahan dari hembusan angin hingga level 5 serta beroperasi dalam kondisi cuaca ekstrim. Dengan kecepatan maksimum 12 meter per detik, dan durasi terbang hingga 60 menit dalam satu kali pengisian baterai. Drone ini menjadi alat yang efisien dan handal, dalam mendukung operasi pemadaman kebakaran di berbagai situasi. Perusahaan Tiongkok Ehang telah merevolusi taksi udaranya dengan mengadaptasinya menjadi drone pemadam kebakaran inovatif. Multikopter ini dikembangkan dari desain taksi udara penumpang milik Ehang, dengan fokus utama pada penanganan kebakaran di gedung-gedung tinggi, di mana tim pemadam konvensional sering menghadapi tantangan akses dan keterlambatan respon. Drone ini dilengkapi dengan tangki berkapasitas 150 liter yang berisi busa pemadam kebakaran, serta meriam air panjang untuk meningkatkan jangkauan semprotan. Di bagian atas kabin, terdapat peluncur bom pemadam dengan enam muatan, yang dirancang dengan ujung tajam yang diperkeras untuk memecahkan kaca bangunan dengan mudah. Selain itu, drone ini dilengkapi dengan penanda target laser dan kamera guna meningkatkan akurasi pembidikan. Dirancang untuk beroperasi secara semi-otomatis, drone ini dapat terbang secara mandiri dari stasiun pemadam menuju lokasi kebakaran. Sementara proses pemadaman tetap dikendalikan oleh operator. Ehang mengklaim bahwa multikopter ini mampu memadamkan api di gedung pencakar langit setinggi 600 meter dalam radius 5 kilometer dari stasiun pemadam. Dalam demonstrasi di Yunfu, drone ini berhasil membuktikan efektivitasnya dengan memadamkan kebakaran di lantai 9 dari gedung setinggi 10 lantai. Drone SKXF07 yang dikembangkan oleh perusahaan Tiongkok Jiangsu Digital Eagle Technology dirancang khusus untuk menangani kebakaran di gedung-gedung tinggi. Dilengkapi dengan berbagai fitur canggih, drone ini menjadi alat pemadam kebakaran yang efisien dan efektif. Dengan berat lepas landas maksimum 40 kg dan kapasitas muatan hingga 20 kg. SKXF07 mampu terbang dengan kecepatan jelajah 10 meter per detik. Drone ini dapat membawa hingga 4 bom pemadam kebakaran, yang dirancang untuk memecahkan kaca temperet setebal hingga 12 mm. Setiap bom memiliki jangkauan hingga 36 meter kubik dan melepaskan serbu kering yang efektif memadamkan api tanpa membahayakan manusia di sekitarnya. Dirancang untuk digunakan oleh unit pemadam kebakaran dalam situasi di mana metode konvensional, seperti tangga pemadam tidak memadai karena keterbatasan ketinggian bangunan. SKXF07 mampu mengirimkan bahan pemadam dengan cepat dan presisi ke sumber api. Teknologi ini membantu mempercepat respon darurat dan meningkatkan keselamatan petugas pemadam di lapangan. Perusahaan Flight Test telah mengembangkan Firecopter, sebuah drone tipe Y6 dengan desain multifungsi yang dilengkapi alat pemadam untuk operasi pemadaman kebakaran dari udara. Drone inovatif ini menggunakan enam rotor yang memungkinkannya bermanuver lincah di area sulit dijangkau, serta memadamkan kebakaran di lokasi yang tidak dapat diakses oleh tim pemadam kebakaran darat. Firecopter dirancang dengan fokus pada keselamatan dan respon cepat dalam situasi darurat. Berkat konstruksi canggihnya, drone ini mampu mengirimkan alat pemadam langsung ke sumber api menggunakan berbagai metode, seperti penyebaran serbu kering dan busa pemadam kebakaran. Kemampuannya dalam memadamkan api dari udara, menjadikan Firecopter sebagai alat vital dalam penanggulangan kebakaran, baik di lingkungan perkotaan yang padat, maupun di area terbuka yang sulit dijangkau oleh peralatan pemadam konvensional. Perusahaan Aeron telah memperkenalkan teknologi drone canggih untuk pemadaman kebakaran. Menghadirkan solusi inovatif dalam menangani kebakaran di area ketinggian yang sulit dijangkau dengan metode tradisional. Drone pemadam terbaru ini mampu mencapai ketinggian hingga 300 meter, menjadikannya ideal untuk menangani kebakaran di gedung tinggi, maupun turbin angin. Dilengkapi dengan sistem penyemprotan air dan bahan pemadam, drone ini menawarkan tingkat presisi tinggi dalam memadamkan api. Dengan kapasitas hingga 200 liter air, drone ini dapat terus beroperasi tanpa perlu sering mengisi ulang tangki. Salah satu fitur unggulannya adalah, kemampuannya beroperasi di area sulit dijangkau, memungkinkan respon cepat dalam situasi darurat. Selain itu, drone ini juga berfungsi sebagai alat pemantau, membantu tim pemadam dalam mengoordinasikan operasi pemadaman secara lebih efektif. Selanjutnya, terdapat drone unik yang justru dirancang untuk menyemburkan api, yaitu TF-19. Perangkat ini merupakan penyembur api khusus, yang dapat dipasang pada berbagai model drone, seperti DG-S1000 atau DG-M600. TF-19 mampu menyemburkan api hingga jarak 7,5 meter, dengan nosel yang dapat menampung 1 galon bahan bakar, atau setara dengan sekitar 3,8 liter. Perangkat ini dapat beroperasi secara terus-menerus hingga 100 detik, dengan satu tangki penuh. Dibuat dari serat karbon ultra ringan, TF-19 memiliki struktur yang kuat namun tetap ringan, sehingga memastikan stabilitas dan kemudahan manuver saat digunakan. Meskipun terlihat ekstrim, perangkat ini memiliki berbagai aplikasi praktis, seperti pembakaran vegetasi terkontrol di lahan pertanian, atau mencairkan salju dengan cepat di area luas maupun lokasi yang sulit dijangkau. Terima kasih telah menonton!